Baik. Baik. Di malam hari ini kita bisa bertemu kembali di majlis yang mulia ini untuk melanjutkan kajian kita membahas materi Sirah Nabawiyah Sejarah Kehidupan Nabi kita yang mulia Muhammad SAW. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah membahas kehidupan Nabi SAW sebelum beliau dianggap menjadi Nabi dan Rasul. Yaitu apa yang telah terjadi di masa-masa beliau kecil demikian pula secara garis besar kehidupan remaja beliau dan juga telah beliau dewasa. Dan khususnya setelah menikah dengan ibunda kaum muslimin Khadijah R.T. Dan yang terakhir kemarin telah kita terangkan pula bagaimana Nabi SAW yang saat itu berusia 35 tahun menjadi seorang yang diterima keputusannya setkala terjadi perselisihan di kalangan orang-orang Quraish setkala mereka merenovasi Kaabah. Dan sekarang tibalah saatnya Allah SWT mengangkat Nabi kita yang mulia SAW menjadi seorang putusan Allah SWT. Namun sebelumnya kita akan secara singkat membahas tentang fase ja'wah dari kehidupan Nabi yang mulia SAW. Ya khususnya fase Mekah. Setelah Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi oleh Allah SWT beliau memiliki waktu kurang lebih 23 tahun. Semenjak beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau diberi jatah hidup oleh Allah SWT 23 tahun. Yang mana 23 tahun ini terbagi menjadi dua fase besar. Yang pertama fase dakwah di kota Mekah dan ini terjadi selama 13 tahun. Dan yang kedua fase ketika beliau SAW hijrah ke kota Madinah menetap di sana hingga beliau wafat. Dan ini dalam merentang waktu 10 tahun. Nah fase di Mekah sendiri ma'asyur muslimin rahimani wa rahimahumullah. Bisa kita ringkas ada tiga tahapan. Jadi selama 13 tahun Rasulullah SAW berda'wah di kota Mekah. Maka paling tidak ada tiga tahapan. Yang pertama tahapan dakwah secara siriah. Secara sembunyi-sembunyi. Dan ini terjadi selama tiga tahun pertama. Selama tiga tahun pertama. Yang kedua tahapan dakwah secara jahriyah. Secara terang-terangan. Dan ini terjadi di permulaan tahun keempat hingga beliau SAW hijrah ke kota Madinah. Adapun yang ketiga adalah tahapan dakwah di luar kota Mekah. Dan ini terjadi sejak tahun ke-10 masa kenabian. Hingga beliau SAW meninggal di kota Madinah. Dan ini insya Allah akan kita bahas pada saat ini nanti. Nah sekarang ma'asyur muslimin rahimani wa rahimahumullah. Kita fokuskan pembahasan pada fase awal masa kenabian. Fase awal masa kenabian. Yang ini terjadi di kota Mekah selama 13 tahun. Dan tiga tahun pertama beliau berda'wah secara sir atau secara sembunyi-sembunyi. Nah sekarang kita akan masuk pada pembahasan. Yaitu di bawah naungan kenabian dan kerasulan. Maknanya adalah awal pertama kali beliau SAW diangkat menjadi nebi dan rasul. Di awal dengan pembahasan tentang kuah Hirok. Kuah Hirok. Kuah yang terkenal yang ada di kota Mekah. Saat itu beliau berusia mendekati 40 tahun. Dan perenungannya terdahulu telah memperluas jurang pemikiran antara dili beliau dan kaumnya. Artinya telah kita jelaskan bahwasannya beliau itu tidak cocok dengan keyakinan yang dianut oleh kaum-kaumnya. Pernah kita sampaikan bahkan Nabi SAW sendiri pernah ingin untuk menjalani masa seperti para pemuda orang-orang Quraish di malam hari. Namun ternyata Allah SWT tidak izinkan itu terjadi pada diri Rasulullah SAW. Itu kehidupan para pemuda orang-orang Quraish. Belum lagi keyakinan mereka. Keyakinan kesyirikan mereka yang sama sekali Rasulullah SAW tidak menyetujuinya. Namun karena beliau tidak tahu apa yang mesti dilakukan. Akhirnya yang terjadi apa? Beliau mulai suka mengasingkan diri. Jadi ketika tidak ada titik temu antara keyakinan orang-orang Quraish dengan Rasulullah SAW. Beliau pun akhirnya mengasingkan diri. Nah beliau biasa membawa roti yang terbuat dari gandum dan juga air sebagai bekat. Itu Gua Herak yang terletak di Jabal Nur. Jabal Nur. Jabal itu apa? Gunung. Nur itu artinya cahaya. Jadi Jabal Nur itu gunung. Dari gunung itulah muncul cahaya kenapian. Terima kasih. Suaranya hilang. Suaranya hilang ya? Ya, sedang saya hubungi beliau. Bentar. Mudah-mudahan tidak ada kendaraan. Masih. Buah. Terima kasih. 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 Yang disebut dengan istilah Al-Uzlah. Yaitu mengasingkan diri. Nah, mengasingkan diri ini pula ma'asyur muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sepintas nampaknya ini adalah ide atau inisiatif dari Rasulullah s.a.w. Padahal kalau kita renungkan secara Allah s.a.w. memutuskan kontak beliau memutuskan kontak beliau dengan orang-orang Quraish. agar beliau. Tidak disibukkan dengan kesibukanku tidak disibukkan dengan kesibukanku tidak mengalami mengalami gunungkan kehidupan, ambisi-ambisi manusia yang itu nanti akan mempersulit beliau tatkala beliau benar-benar diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasul. Nah, sebagai contoh ma'asyur muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita saja nih. Kita ambil pelajaran kita saja. Kita, kalau benar-benar ingin totalitas hijrah di jalan Allah s.a.w. Maka sudah tentu kita harus memutus segala pertemanan yang tidak baik. Kalau kita masih berteman dengan teman-teman yang tidak baik, maka kita akan kesulitan dalam berhijrah. Kita akan kesulitan untuk melepaskan kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang pernah melekat pada diri kita. Namun, tatkala kita sudah melepaskan diri kita dari teman-teman yang buruk, dan kita beralih kepada teman-teman yang baik, dengan komunitas yang baik, dengan yaitu amalan-amalan yang sudah sesuai dengan ajaran Islam, maka akan mudah bagi kita untuk menyesuaikan kehidupan berikutnya. Nah, kurang lebih demikian pula lah Rasulullah s.a.w. Beliau tidak dijadikan akrab dengan orang-orang Quraish, tidak dijadikan memiliki ikatan erat dengan pembesar-pembesar Quraish. Salah satu tujuannya agar beliau tidak memiliki sedikitpun keterkaitan dengan kehidupan mereka. Yaitu tadi. Kita kembalikan kepada diri kita. Kita kalau masih berteman dengan orang-orang yang buruk, maka akan sulit untuk totalitas di dalam hijrah. Kita mau bicara yang baik, sedangkan mereka sudah biasa mengenal kita, bicaranya tidak baik. Mungkin kita akan diketahui. Kok kamu berubah? Ah, biasa saja. Jangan sok soleh, jangan sok suci. Kamu sekarang begini dan demikian. Padahal kita memang benar-benar ingin hijrah. Kita benar-benar ingin melepaskan diri dari kebiasaan-kebiasaan masa lalu yang buruk. Mengapa kita begitu sulit? Karena kita masih memiliki keterikatan dengan orang-orang di masa kelam. Kita masih menjalin hubungan dengan kawan-kawan yang berada di masa buruk tersebut. Sehingga langkah kita untuk hijrah akan tersendat. Namun tak kala kita sudah bisa melepaskan diri kita dari mereka, memutuskan kontak mereka dengan sebenar-benarnya, maka jalan hijrah akan menjadi lebih mudah. Kurang lebih demikian pula yang terjadi pada diri Rasulullah SAW. Setelah beliau tidak memiliki hubungan ikatan yang baik, ikatan yang erat dengan tokoh-tokoh Quraysh, maka beliau ketika diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau bebas untuk berkata apa saja. Bahasa kita tidak ada sungkan-sungkannya. Coba seandainya beliau akrab dengan orang-orang Quraysh, dengan para pelaku kesyirikan, beliau memiliki hubungan yang erat dalam masalah duniawi, dan lain sebagainya, maka ini mungkin akan menghambat dakwah beliau. Mungkin beliau akan kesulitan di dalam mengungkapkan apa yang menjadi tanggung jawab beliau dari risalah yang diemban. Tapi karena beliau memutuskan segala macam hubungan, kontak, dan lain sebagainya, maka beliau sudah benar-benar siap untuk menghadapi urusan besar yang sudah menanti beliau. Sehingga siap mengemban amanah yang agung, yang akan mengubah wajah bumi, dan meluruskan garis sejarah. Baik. Ma'asyur muslimin rahimani wa rahimakumullah. Uzlah ini telah diatur oleh Allah SWT kurang lebih tiga tahun menjelang beliau diangkat sebagai Rasul. Jadi ketika beliau berusia 37 tahun, kurang lebih, beliau menjalani uzlah selama sebulan, di bulan Ramadan. Dan beliau merasa hidup bebas, ketika beliau melakukan uzlah tersebut. Baik. Kemudian ma'asyur muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi 37 tahun sampai 40 tahun usia beliau, beliau melakukan uzlah, menyendiri tersebut. Nah sekarang, ketika usia beliau genap 40 tahun, Ibril alaihissalam turun untuk membawa wahyu. Turun untuk menyampaikan wahyu dari Allah SWT. Usia 40 tahun ini, ma'asyur muslimin rahimani wa rahimakumullah disebutkan sebagai usia yang matang bagi seorang manusia. Seorang dikatakan matang ketika sudah genap berusia 40 tahun. Jadi masa-masa emas, manusia itu ada di usia 40 tahun. Dan ini pula yang dikatakan oleh para ulama kita, para nabi terdahulu juga biasanya diangkat menjadi nabi dan rasul pada usia 40 tahun. disebutkan di sini, diantara tanda nubuah, tanda-tanda kenabian, nampak dan bersinar. Sebelum beliau menjadi rasul, itu sudah ada tanda-tanda. Di antaranya adanya sebuah batu di Mekah yang mengucapkan salam kepada beliau. Seperti apa bentuknya yang jelas di dalam kabar ini disebutkan batu mengucapkan salam kepada beliau. Demikian juga beliau tidak bermimpi kecuali sangat jelas, sejelas fajar subuh yang menyingsing. Artinya mimpi beliau itu seperti real, seperti nyata. Seperti subuh yang menyingsing. Dan ini berlangsung selama enam bulan. Sementara masa kenabian berlangsung selama 23 tahun. Sehingga ru'yah sadiqah, mimpi yang benar ini merupakan bagian dari 46 tanda kenabian. Ketika pengasingan diri beliau, Uzzlah ini di Gua Hirak memasuki tahun ketiga. Tepatnya di bulan Ramadan, Allah menghendaki rahmatnya terlimpahkan kepada segenap penduduk bumi. Lalu dimuliakanlah beliau s.a.w. dengan mengangkatnya sebagai Nabi. Lalu Jibril turun kepadanya dengan membawa beberapa ayat Al-Quranul Karim. Jadi ketika Nabi sudah menyendiri di tahun ketiga, ketika usia beliau kenap 40 tahun. Dan itu terjadi di bulan Ramadan. Turunlah wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Ada pun di sini penulis menyebutkan setelah memperhatikan dan mengamati beberapa bukti penguat dan dalil-dalil, kita dapat menentukan terjadinya peristiwa tersebut secara tepat. Di awal pertama kali Nabi s.a.w. mendapatkan wahyu. yaitu pada hari Senin tanggal 21 Ramadhan di malam hari. Yang bertepatan dengan 10 Agustus tahun 610 Masehi. Tepatnya beliau saat itu sudah berusia 40 tahun 6 bulan 12 hari menurut kalender hijriah. Dan sekitar usia 39 tahun, 3 bulan, 20 hari berdasarkan kalender Masehi. Jadi kalau kalender Masehi itu lebih apa? Lebih lambat dibandingkan dengan kalender hijriah. Mengapa? Karena kalau kalender hijriah, usia bulan yang paling lama itu 30 hari. 29.30, 29.30. Enggak lebih dari itu. Tapi kalau kalender Masehi, antara 30 dan 31. Bahkan yang usianya hanya 28 atau 29 hari itu hanya sekali saja di bulan Februari. Selebihnya 30-31. Oleh karena itu terjadi kemunduran usia. Kalau dihitung dari tahun kalender Masehi. Baik. Yang menarik di sini ma'asyur muslimin rahimani warahimakumullah. Tanggal 21 Ramadhan. Tanggal apa ini? Tanggal diturunkannya wahyu pertama kali. Dan wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi SAW adalah Al-Quran. Al-Quran diturunkan pertama kali pada tanggal 21 Ramadhan. Nah kalau kita lihat yang kita jumpai terutama kalender yang ada di negeri kita. Yang biasanya kaum muslimin itu memperingati nuzulul-qur'an itu ternyata berbeda dengan apa yang kita jumpai keterangannya saat ini. Nuzulul-qur'an yang biasa diperingati oleh sebagian kaum muslimin itu tanggal 17 Ramadhan. Kan begitu. Sedangkan yang kita dapatkan dari keterangan yang baru kita baca tanggal 21 Ramadhan. Allah SWT bisa jadi ada perbedaan mendapat di kalangan para ulama sejarah. Tentang penetapan kapan diturunkannya Al-Quran pertama kali ini. Namun kalau kita perhatikan ma'asyil muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nampaknya yang lebih tepat adalah yang barusan kita baca. Yaitu tanggal 21 Ramadhan. Mengapa demikian? Karena Allah SWT menyebutkan bahwa turunnya Al-Quran itu dikenal dengan malam apa? Malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Allah SWT menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Yang mana malam Lailatul Qadar adalah khairun min alfi syahr. Lebih baik dibandingkan dengan seribu bulan. Dan berdasarkan hadis yang suhi, Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mencari Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir di bulan Ramadhan. Lebih khusus lagi di malam-malam yang ganjil. Nah, persis tanggal 21 Ramadhan masuk di dalam 10 malam terakhir di bulan Ramadhan. Dan juga masuk di dalam malam ganjil. Dari sini maka wallahu alam iso'ab turunnya Al-Quran pertama kali. Yang lebih tepat itu terjadi pada malam 21 Ramadhan. Nah, terlepas dari kapan diturunkan pertama kali, ini sebenarnya bukan hal yang terpenting. Karena sebagaimana perasaan ini dan tentang itu, itu bukan hal yang terpenting. Yang terpenting adalah bagaimana sikap kita tatkala Allah menurunkan Al-Quranul Qadarim. Sungguh amat sangat kurang. Amat sangat tidak pantas kalau kita merayakan malam diturunkannya Al-Quran. Tapi Al-Quran tidak pernah kita baca di sisa-sisa waktu kita. Kita menghatapkan Al-Quran di malam itu saja. Tapi setelahnya kita tidak pernah berinteraksi dengan Al-Quran. Padahal Rasulullah s.a.w. ketika berada di sepuluh malam terakhir bulan Ramadhan, beliau mengikat perutnya demi khusyuk beribadah, memperbanyak sholat, memperbanyak ibadah, memperbanyak bacaan Al-Quran. Ini yang paling penting. Sehingga kapan tempatnya Al-Quran diturunkan, ini bukan hal yang penting. Yang penting adalah setelah Al-Quran diturunkan, bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran. Apakah kita mau membacanya? Apakah kita mau mempelajarinya? Apakah kita ada waktu untuk menghafalnya? Dan apakah kita mau mengamalkannya? Jangan sampai kita ribut dengan menentukan waktu turunnya Al-Quran, tapi kita sama sekali tidak memiliki perhatian terhadap Al-Quran. Tidak pernah membaca Al-Quran. Tidak pernah mempelajari kandungan Al-Quran. Dan apalagi tidak mengamalkannya. Nah, sekarang mari kita simak penjelasan dari Aisyah r.a. Tentang peristiwa tersebut. Penuturan Aisyah r.a. Padahal di waktu itu, Rasulullah belum menikah dengan Aisyah. Kok bisa Aisyah bercerita? Jawabannya mudah. Karena Rasulullah s.a.w. yang menceritakan hal ini ketika beliau sudah menikah dengan Aisyah. Dan ingat, Aisyah di antara istri Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Termasuk di antaranya hadis bagaimana turunnya wahyu tersebut. Jadi Rasulullah s.a.w. mengkisahkan kisah ini kepada Aisyah r.a. Nah, Aisyah berkata, wahyu yang mulai pertama dialami oleh Rasulullah s.a.w. adalah berupa ar-ru'ya as-salihah. Mimpi yang benar. Jadi pertama kali wahyu yang dialami oleh Rasulullah s.a.w. adalah ar-ru'ya as-salihah. Mimpi yang benar dalam tidur beliau. Beliau tidak bermimpi, melainkan sangat jelas. Sejelas fajar subuh yang menyingsing. Kemudian beliau suka menyendiri dan beliau melakukannya di Gua Hirok. Di mana beliau beribadah di dalamnya selama beberapa malam. Tadi disebutkan bahkan sebulan penuh di bulan Ramadan. Selanjutnya beliau kembali ke keluarganya untuk mengambil perbekalan. Untuk itu. Kemudian kembali kepada istrinya Khadijah dan mengambil perbekalan yang sama. Hingga akhirnya pada suatu hari datanglah kebenaran kepada beliau saat beliau berada di Gua Hirok. Seorang malaikat datang menghampiri sembali berkata, Bacalah ikra. Ya. Jadi. Rasulullah s.a.w. mengisahkan. Suatu ketika datang seorang malaikat yang mengatakan kepada beliau ikra. Apa artinya ikra? Bacalah. Maka Rasulullah s.a.w. menjawab, Ma'an Nabi Qari' Aku tidak bisa membaca. Karena Allah s.w.t. menjadikan diri Nabi s.a.w. itu seorang yang ummi. Tidak bisa baca. Tidak bisa menulis. Dan ini mungkin pernah kita sampaikan ya di saat-saat dahulu. Atau di pertemuan tahun sebelumnya. Di antara hikmahnya adalah agar tidak ada tuduhan bahwa beliau itu diangkat menjadi Nabi karena pernah belajar dari kitab-kitab sebelumnya. Kalau seandainya beliau bisa membaca dan menulis maka ada untuk menuduh Rasulullah s.a.w. Mengaku menjadi Nabi dan Rasul setelah mempelajari kitab-kitab terdahulu. Ya karena Muhammad kutub-buku makanya dia bisa mengarang kisah sehingga mengaku menjadi Nabi dan Rasul. Itu di antara hikmahnya. Namun kalau seseorang tidak bisa baca, tidak bisa tulis, namun bisa menyampaikan kata-kata yang sangat indah dalam bahasa Arab yang sangat tinggi sastranya, maka mustahil. Ya kalau bukan, wahyu dari Allah s.w.t. Maka Rasulullah mengatakan, Aku tidak bisa membaca. Rasulullah mengatakan lagi, Maka malaikat ini pun memegangku dan memelukku hingga aku kehabisan tenaga. Sampai tersengal-sengal. Jadi Nabi itu apa? Dipeluk dengan erat. Di rengkuh ya. Sampai Nabi SAW tidak bisa bernafas. Suma arasalani faqala ikra' Kemudian malaikat itu pun melepaskanku lalu mengatakan lagi, Ikra' bacalah. Kultu aku berkata lagi-lagi, Ma'anabi Qari' Aku tidak bisa membaca. Lalu malaikat ini lagi-lagi mencengkramku Hingga aku pun kehabisan tenaga untuk yang kedua kalinya. Kemudian dilepas lagi. Lalu malaikat itu mengatakan lagi, Ikra' bacalah. Fakultu. Maka aku pun mengatakan, Ma'anabi Qari' Untuk ketiga kalinya aku tidak bisa membaca. Maka malaikat ini pun lagi-lagi mencengkram beliau dan merengkuh beliau. Nah setelah itu dilepas. Setelah dilepas, Maka malaikat ini membaca. Ikra' bismi rabbi kalladhi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Ikra' warabbukal akram. Ada yang mengatakan ini dibaca sampai pada ayat yang kelima. Sampai ayat yang kelima. 6. Dan inilah surat pertama kali yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surat al-alak. Ikra' bismi rabbi kalladhi khalaq. Bajalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Alakal insana min alaq. Yang telah menciptakan manusia dari alaq. Jadi al-alak itu diambil dari ayat yang kedua ini. Surat al-alak itu diambil dari salah satu kata yang ada pada ayat yang kedua. Allah yang telah menciptakan manusia dari alaq. Yaitu segumbal darah. Ikra' warabbukal akram. Bacalah. Dan Tuhanmu itu yang paling mahamulia. Ikra' warabbukal akram. Alladhi allama bilqalam. Allama al-insana ma lam ya'lam. Tuhanmu yang telah mengajar manusia dengan al-qalam. Dengan pena. Dan Tuhanmu yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah. Surat al-alak ayat 1-5. Inilah beberapa ayat pertama kali yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Baik. Surat al-alak ini tidak langsung diturunkan sampai tuntas ya di malam itu. Tidak langsung diturunkan sampai tuntas di malam itu. Namun bertahap. Ya namun berpertahap. Hanya saja yang diturunkan pertama kali itu surat al-alak ayat 1-5. Nah kemudian. Beliau dalam keadaan mencekam. Beliau dalam keadaan gemetar. Beliau menjumpai istrinya Khadrijah radiyallahu anha. Dengan mengatakan. Zammiluni Zammiluni Zammiluni. Selemutilah aku. Selimutilah aku. Beliau pun akhirnya diselemuti hingga rasa takut beliau hilang. Ya. Lalu beliau bertanya kepada Khadrijah istri beliau. Ada apa denganku? Ya. Mali. Ada apa denganku? Maka Khadrijah lantas memberikan nasihat atau memberikan penenangan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah beliau menceritakan kisahnya. Bahwa beliau telah bertemu dengan sesosok makhluk yang mencengkambril dan sebagainya. Maka Khadrijah pun menenangkan suaminya. Khadrijah mengatakan. Wallahi ma yukhzikallahu abadah. Lihatlah. Ini di antara peran istri yang salihah. Demi Allah, wahai suamiku. Allah tidak akan menghinakanmu selama lamanya. Jadi Allah tidak akan menghinakanmu selama lamanya. Kenapa? Engkau ini orang baik, wahai suamiku. Engkau suka menyambung tali silatuh rahim. Engkau suka memikul beban orang lain. Engkau memberi orang yang tidak punya. Dan engkau suka menolong orang-orang yang ingin mencari kebenaran. Jadi Khadrijah yakin. Apa yang menimpa Rasulullah SAW ini bukan petakah. Mustahil Allah SWT menghinakan suaminya. Suaminya yang dikenal sebagai orang yang baik. Jadi perhatikan di sini. Peran seorang istri yang sangat luar biasa di dalam menenangkan suaminya. Rasulullah SAW tidak pernah mengalami hal ini. Dan beliau tidak pernah menjadi orang yang jahat. Tapi beliau kaget ketika beliau menimpa. Atau ketika menimpa beliau hal yang sangat luar biasa. Apakah beliau ini orang yang bakal mendapatkan azab atau siksa. Sehingga beliau diperlakukan seperti ini. Dicengkerang dengan kuat oleh seseorang yang besar. Dan ternyata itu adalah malaikat Jibril. Dan disuruh membaca padahal beliau tidak bisa membaca. Nah seperti itu. Namun sekali lagi Khadrijah berhasil menenangkan suaminya. Nah setelah itu Khadrijah RA berangkat bersama beliau untuk menemui Warakah bin Naufal. Warakah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzda. Beliau adalah sepupu Khadrijah. Warakah bin Naufal. Dan Warakah ini adalah seorang Nasrani. Seorang Nasrani. Di masa Jahiliyah. Yang mana seorang Nasrani ini memiliki kemampuan untuk membaca dan menukil beberapa tulisan dari Injil. Dengan tulisan Ibrani. Sebanyak yang ia mampu menulisnya atas kehendak Allah SWT. Dan juga Warakah ini adalah orang yang sudah tua rentah dan buta. Maka Khadrijah datang kepada Warakah ini. Khadrijah mengatakan, Wahai sepupuku, dengarkanlah cerita dari keponakanmu ini. Maksudnya dengarkanlah cerita dari suamiku ini. Lalu Rasulullah SAW pun menceritakan apa yang beliau alami. Rasulullah SAW menceritakan bahwasannya beliau dikuah bertemu dengan malaikat. Atau orang yang seperti ini dan begini dan begitu. Nah, ternyata Warakah Ibn Naufal pun mengatakan kepada Rasulullah SAW. Yang kau ceritakan tadi itu adalah Namus. Orang yang mencengkramu tadi itu adalah Namus. Yang telah Allah turunkan kepada Nabi Musa AS. Ya laytani fiha jaza'an. Tuhai seandainya aku memiliki kekuatan. Artinya, seandainya aku tidak tua rentah. Laytani aku nuhaian id yukhrijuka kaumuk. Seandainya aku masih hidup nanti ketika kaumu mengusirmu. Rasulullah SAW kaget. Beliau mengatakan, Apakah mereka akan nungsir saya? Tidak pernah terlintas di benak Rasulullah SAW. Orang-orang Quraish itu mengusir beliau SAW. Karena selama ini beliau meskipun tidak mengikuti amalan masyarakat jahiliya. Tapi beliau sama sekali tidak pernah bersinggungan dengan mereka. Bahkan terakhir kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Beliau memiliki reputasi yang sangat baik dihadapan orang-orang Quraish. Beliau diterima untuk menjadi penengah. Tadkala terjadi pertikaian di antara mereka ketika merenovasi Ka'bah. Kita pun secara logika akan berpikir. Tidak mungkin orang sebaik Nabi SAW diusir oleh kaumnya sendiri yang dahulu menghormati beliau. Makanya beliau kaget. Apakah mereka akan benar-benar mengusir saya? Kata warakah, Benar. Karena tidak datang seorang pun yang membawa apa yang engkau bawa. Melainkan ia pasti akan dimusuhi. Tidak seorang pun yang membawa apa yang engkau bawa. Apa artinya? Wahyu. Kalau Nabi Musa, Ya kitab Taurat. Kalau Nabi Isa, Ya kitab Injil. Nah ini. Pasti akan dimusuhi. Nabi Musa dimusuhi oleh kaumnya. Nabi Isa dimusuhi oleh kaumnya. Gara-gara mengemban risalah dari Tuhan mereka. Dari Allah SWT. Nah. Maka warakah pun mengatakan, Seandainya aku menjumpai hari itu. Hari engkau diusir oleh kaummu. Maka aku akan membelamu dengan sekenap jiwa ragaku. Kalau aku masih hidup. Hidup. Namun ternyata tidak berapa lama setelah itu. Warakah bin Naufal meninggal dunia dan wahyu pun terputus. Mengalami masa apa? Masa fakum. Baik. Nama asyirah muslimin rahimani wa rahimakum Allah. Di antara pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Pada kisah. Rasulullah SAW dengan Warakah bin Naufal. Tentang kisah beliau. Pertemu dengan Malaikat Jibril AS. Warakah ini ahli kitab yang masih lurus. Ya. Dan di saat itu masih ada ahli kitab yang masih lurus. Padahal telah makruf bahwasannya. Tidaklah orang-orang Nasrani. Yang datang setelah Nabi Isa AS. Melainkan mereka ini merubah isi kitab mereka. Ya. Jadi tidak ada satupun kitab yang tidak dirubah oleh tangan-tangan manusia. Kecuali Al-Quranul Karim. Karena Allah sendiri yang menjaganya. Kitab Injil telah dirubah oleh tangan-tangan manusia setelah Nabi Isa AS. Namun masih ada di antara mereka yang lurus. Di antaranya adalah Warakah bin Naufal. Seorang penganut agama Nasrani yang masih menjaga agama Nabi Isa yang lurus. Nah beliau sadar. Karena beliau adalah ahli kitab. Jadi tahu. Apa ciri-ciri kenabian. Apa ciri-ciri seorang diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Dan ternyata ciri-ciri itu ada pada diri Rasulullah SAW. Dan bahkan Warakah sendiri mengenal bahwa Malaikat yang turun itu adalah Namus. Di dalam bahasa Ibroni itu ya. Namus. Dan itu adalah Malaikat Jibril alaihi salam. Jadi di zaman Nabi Musa. Malaikat Jibril dikenal dengan nama Namus. Nam. Jadi Namus itu ya siapa? Malaikat Jibril alaihi salam. Dan Warakah bin Afal juga menyebutkan kalau semua Rasul, semua atusan Allah SWT pasti akan dimusuhi oleh kaumnya. Pasti suatu ketika akan diusir oleh kaumnya. Dan memang benar. Nanti pada saatnya Nabi SAW akan diusir oleh kaumnya. Kurang lebih mulai tahun ke-10 masa kenabian. Ketika Rasulullah SAW sudah ditinggal mati oleh Khadijah dan paman beliau Abu Talib. Maka beliau tidak ada yang memberikan dukungan. Akhirnya beliau pun terusir sehingga hijrah ke kota Madinah. Pada tahun ke-13 masa kenabian. Nah ini adalah perkara yang telah diwanti-wanti oleh Warakah bin Naufal kepada Rasulullah SAW. Dengan harapan beliau akan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Dan Warakah pun berjanji. Kalau seandainya beliau masih hidup. Karena seandainya beliau masih hidup. Di saat kaumnya mengusir Rasulullah SAW. Nanti Warakah sendiri yang akan membela beliau SAW. Membela dengan segenap jiwarakah. Padahal kita tahu beliau ini adalah orang yang tua renta, lagi buta. Apa yang bisa diandalkan? Allah Alhamdulillah. Paling tidak Warakah akan berperan di dalam menjelaskan kebenaran yang dibawa Rasulullah SAW. Dari sudut pandang agama Nasrani. Karena orang-orang Qures itu sebenarnya mereka dalam permasalahan-permasalahan yang cukup pelik. Mereka menyerahkan urusan kepada ahli kita. Contohnya nanti ya. Insya Allah akan sampai pada waktunya. Ketika Rasulullah SAW sudah tidak bisa dibendung lagi dakwahnya. Orang-orang Qures mengutus-utusan kepada ahli kitab yang ada di kota Madinah. Dan kebetulan ahli kitab itu Yahudi. Bukan Nasrani. Mereka minta pendapat kepada orang-orang Yahudi di Madinah. Untuk membuktikan benar gak Muhammad ini Nabi. Benar gak Muhammad ini seorang Rasulullah. Karena ahli kitab dikenal dengan kebijaksanaannya dan pengetahuannya terhadap masalah ini. Ini menunjukkan bahwasannya orang-orang Qures itu masih menghormati ahli kitab. Mereka masih segan kepada ahli kitab dan mereka menjadikan ahli kitab sebagai rujukan. Oleh karena itu Warakob bin Naufal berpikir jika beliau masih hidup ada kemungkinan beliau bisa berperan dari sisi ini. Menerangkan kepada orang-orang Qures akan kebenaran yang dibawa oleh Muhammad SAW dari sudut pandang ajaran Nasrani. Namun ternyata Allah SWT mentakdirkan Warakah meninggal dunia sebelum menjumpai masa-masa itu. Nah setelah itu wahyu pun vakum. Terputus. Selanjutnya kita baca. Mengenai masa vakum ini menurut riwayat Ibn Sa'ad dari Ibn Abbas terdapat informasi bahwa ia hanya berlangsung selama beberapa hari. Jadi selama beberapa hari. Menurut pendapat Ibn Abbas. Pendapat inilah yang kuat bahkan dapat dipastikan. Setelah mengadakan penelitian dari segala aspeknya. Ada pun riwayat yang masyur bahwa hal itu berlangsung selama tiga tahun atau dua tahun setengah tidaklah benar sama sekali. Jadi ada yang mengatakan sejak Nabi SAW mendapatkan wahyu pertama kali di Gua Hira surat Al-Alaq 1-5. Tiga tahun setelahnya baru turun ayat yang berikutnya. Maka ini tidak benar ya. Tidak benar. Yang benar itu vakumnya wahyu ini hanya terjadi beberapa hari. Nah, di masa beberapa hari tersebut Rasulullah SAW dirundung kesedihan yang mendalam dan diselimuti oleh kebingungan dan kepanikan. Perhatikan ya. Beliau sedih karena beliau rindu dengan turunnya wahyu. Padahal kalau wahyu itu turun pertama kali beliau merasa takut. Beliau merasa khawatir. Namun setelah ketakutan hilang justru beliau rindu. Beliau rindu untuk bertemu dengan malaikat itu yang kedua kalinya. Tapi tidak datang-datang. Dan ini terjadi selama beberapa hari. Enam. Dalam kitab At-Ta'bir, Imam Al-Bukhari meriwayatkan naskah sebagai berikut. Berdasarkan informasi yang sampai kepada kami, wahyu pun mengalami masa vakum sehingga membuat Nabi SAW sedih. Dan berulang kali berlalik kencang agar dapat terjerembab dari puncak-puncak gunung. Ya. Allah Allah mungkin ini tanda keputus asaan. Ya. Seakan-akan beliau mau bunuh diri. Namun setiap beliau mencapai puncak gunung untuk mencampakkan dirinya. Ini isyarat beliau mau bunuh diri. Malaikat Jibril menampakkan wujudnya serai berkata. Wahai Muhammad. Sesungguhnya engkau adalah benar-benar utusan Allah. Ya. Jadi Malaikat Jibril mengatakan. Ya Muhammad. Inna ka Rasulullah. Ya haqqa. Wa ima'at engkau lah benar-benar utusan Allah. Nah sehingga Nabi mengurungkan niatnya untuk mencampakkan dirinya dari pucuk-pucuk gunung. Dari atas gunung. Nah inilah yang dapat menenangkan beliau. Sehingga menstabilkan kembali jiwa beliau. Lalu beliau pulang. Nah. Namun ketika masa vakum itu masih terus berlanjut. Beliau pun mengulangi tindakan ini sebagaimana sebelumnya. Dan ketika dia mencapai puncak gunung. Malaikat Jibril kembali menampakkan wujudnya. Dan berkata seperti sebelumnya. Jadi setiap Nabi itu merasa gundah. Kok tidak ada lagi wahyu yang turun. Maka beliau merasa frustasi. Sehingga beliau lari ke atas gunung. Lalu ingin melemparkan dirinya jadi atas gunung. Nah setiap beliau melemparkan dirinya. Yang mau melemparkan dirinya. Ternyata Malaikat Jibril muncul dan mengatakan. Engkau adalah utusan Allah yang sebenar-benarnya. Engkau adalah utusan Allah yang sebenar-benarnya. Nah. Akhirnya Nabi tidak jadi sedih. Beliau kembali kuat. Beliau kembali semangat. Tapi besoknya kau tidak turun lagi. Beliau melakukan itu. Itu lagi. Nama asyil muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mengapa terjadi masa vakum ini disebutkan oleh Ibn Hajar. Adanya masa vakum itu bertujuan. Untuk menghilangkan ketakutan yang dialami oleh Rasulullah s.a.w. Dan membuat penasaran untuk mengalaminya kembali. Ketika hal itu benar-benar telah terjadi pada beliau. Dan beliau mulai menanti-nanti datangnya wahyu. Maka datanglah Malaikat Jibril alaihissalam untuk kedua kalinya. Jadi ternyata ini sudah diatur oleh Allah s.w.t. Ini sudah diatur oleh Allah s.w.t. Fakum ini tujuannya supaya Nabi lebih kuat, lebih siap, dan lebih rindu untuk menerima wahyu kembali. Nah, Imam Al-Bukhari meruatkan dari Jabir Ibn Abdillah. Tentang kisah masa vakum ini. Kata Nabi s.a.w. Ketika aku tengah berjalan, tiba-tiba aku mendengar suara dari Allah s.w.t. Ini sebenarnya ada teks yang terputus ya. Saya bacakan aslinya. Jawartu bihira' syahran. Aku tinggal di Gua Hira' selama sebulan. Falamma qadaytu jiwari habattu. Setelah aku selesai, maka aku pun turun. Falamma stambattu'l wadi fanudjitu. Nah ini, perhatikan di sini. Maka ketika aku tengah berjalan di perbukitan, tiba-tiba aku mendengar suara. Ketika aku melihat ke arah kanan, aku tidak melihat sesuatu. Ketika aku melihat ke kiri, ternyata tidak ada apa-apa. Aku melihat ke depan, tidak ada apa-apa. Melihat ke belakang juga tidak ada apa-apa. Nah, perhatikan di sini. Farfaktura' si faru'aitu syai'an. Lalu, aku mendongakkan pandangan ke arah langit, melihat ke atas. Ternyata di situ ada sesuatu. Ternyata sesuatu tersebut adalah malaikat yang telah mendatangiku ketika di Gua Herak. Sekarang ia duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Nah, ini berarti kedua kalinya. Loh, tadi bukannya malaikat Jibril sudah menampakkan berkali-kali. Wallahu alam bisawab, itu hanya suara. Jadi, kisah ketika masa wahyu itu vakum. Nabi kan ingin untuk melemparkan dirinya dari atas gunung. Itu malaikat Jibril tidak menampakkan diri, tapi hanya mengucapkan suara. Jadi, ada suara. Wahai Muhammad, kamu adalah utusan Allah yang sebenar-benarnya. Tapi, tidak ada penampakannya. Hanya ada apa? Suaranya. Nah, inilah yang membuat Rasulullah kembali semangat. Nah, namun pada suatu ketika benar-benar ada suara yang terlihat wujudnya. Di mana? Di atas langit. Antara langit dan bumi, malaikat itu sedang duduk di atas kursinya. Fajuistu minhu ru'ban hatta huwitu ilal ard. Maka aku pun kaget, terkejut, hingga aku tersungkur di atas tanah. Fa'ataitu khadijah tafakultu. Lalu aku pun mendatangi khadijah dan berkata, Zammiluni, zammiluni, selimutilah aku, selimutilah aku. Dasiruni. Dalam riwayat yang lain, dasiruni, selimutilah aku. Wasubbu alayya ma'an baridan. Dan, yaitu, berilah aku air yang dingin. Maka Rasulullah menceritakan, Fadassaruni wasubbu alayya ma'an baridan. Maka khadijah pun menyelimut diriku dan menyirapkan kepadaku air yang dingin. Fanazalat. Maka turunlah ayat yang kedua, surat al-muddathir. Wahai orang yang berselimut, bangun lalu berilah peringatan. Tuhanmu agungkanlah. Pakaianmu sucikanlah. Dan berhala-berhala tinggalkanlah. Inilah yang terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wahyu yang kedua, ternyata Rasulullah juga masih dalam kondisi yang takut. Jadi Nabi mendapatkan wahyu yang kedua, masih dalam kondisi yang cukup terkejut. Tapi tidak separah yang pertama. Tetap beliau pulang ke rumahnya dan minta untuk diselimuti. Nah seiring dengan diselimutinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh istri beliau, turunlah firman Allah s.w.t surat al-muddathir. Surat al-muddathir sendiri artinya apa? Orang yang berselimut. Orang yang bergemul. Dan tentu saja yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah inilah Ma'asyur al-Masri bin Rahimani wa rahimakumullah. Wahyu yang kedua yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang intinya beliau diberitahkan untuk bangun, memberi peringatan, memagumkan Allah s.w.t, membersihkan pakaiannya, dan meninggalkan berhala-berhala. Nah setelah itu, barulah wahyu turun secara teratur dan berkesinambungan. Jadi setelah itu, maka wahyu itu turun terus-menerus. Tidak ada vakum lagi. Tidak ada kevakuman lagi. Jadi vakumnya itu hanya beberapa hari setelah surat al-alak turun. Namun setelah surat al-muddathir ini turun, wahyu itu turun terus-menerus bertubi-tubi dan tidak pernah terputus hingga beliau meninggal dunia. Baik. Nah ini lama asyur muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yaitu kisah awal kalinya Nabi s.a.w. mendapatkan wahyu dari Allah s.w.t. Baik itu ayat yang pertama maupun surat yang pertama maupun surat yang kedua. Dan setelahnya akan lebih jelas lagi insyaAllah s.w.t. Ada pun pembahasan berikutnya. Ini hanya pelengkap saja. Yang mungkin akan kita baca insyaAllah s.w.t. Pada kesempatan berikutnya. Bi'idnillah s.w.t. Allahu ta'ala alhamdulillah s.w.t. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pelengkap berikutnya. Bi'idnillah. Baik. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah setelah kajian malam ini. Jadi yang satu pertanyaan Ustaz dari Aki Ikrul di Trobodo sini. Apakah saat turun wahyu pertama kali di Gua Hiro, itu merupakan sebagai tonggak berdirinya ajaran Islam? Kalau iya, apakah warokah saat itu meninggal sebagai orang yang dalam ketaatan kepada Allah atau sebagai seorang kafir? Apa dalam? Saib. Ya. Jadi dinamakan Gua Hiro dan tadi Jabal Nur, Gunung Bercahaya. Memang ini sebagai penanda... tonggak berdirinya ajaran Islam. Yang dimaksud di sini Islam yang dibawa oleh Rasulullah S.A.W. Karena kalau Islam secara makna global, itu adalah berserah diri kepada Allah. Dan seluruh para nabi, seluruh para nabi dan Rasul itu agamanya sama. Rasulullah S.A.W. bersabda, al-anbiya'u ikhwatun ni'allatin wa umuhum syatta wa dinuhum wahid. Para nabi itu mereka beda ibu satu bapak. Itu mereka berasal dari Nabi Adam S.A.W. Wa umuhum syatta ibu mereka berbeda-beda. Wa dinuhum wahid agama mereka satu. Itu agama Islam yang maknanya al-istislam. Berserah diri kepada Allah S.W.T. Nah, namun ketika masa-masa jahiliyah, maka Islam tidak dikenal. Tidak ada orang yang benar-benar menginprestasikan ajaran Islam yang sebenar-benarnya. Akhirnya Allah S.W.T. Mengangkat Nabi S.A.W. menjadi Rasul. Menjadi utusan Allah S.W.T. Yang dengan inilah agama Islam yang dibawa Rasulullah S.A.W. mulai tegak di atas permukaan bumi. Dari situlah maka Islam menyebar. Dimulai dari kuahiro. Nah, atas sejarah ini maka tentu saja warakah ibn Naufal masuk di dalam jajaran orang Islam. Karena secara eksplisit tadi menampakkan bahwa beliau itu mengakui dan membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah S.A.W. Jadi, warakah ibn Naufal mati dalam keadaan muslim. Karena beliau membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah S.A.W. Mungkin seperti itu. Alhamdulillah. Semoga jelas ya ininya pakai ikron. Sekarang ada yang raise hand Ustaz. Tafadol, Imam Abu Fairus. Silahkan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan, mau bertanya Ustaz? Ada dua pertanyaan. Silahkan. Yang pertama, terkait dengan Ujlah ya Ustaz, mengasingkan diri. Apakah itu juga berlaku untuk selain Nabi Muhammad? Artinya mungkin ada beberapa yang sekarang ini juga mengasingkan diri seperti itu ya. Mungkin ke tempat-tempat yang apa namanya, sepi. Kemudian berupaya merenung di situ tentang kehidupan. Seperti itu Ustaz. Apakah itu juga diperbolehkan untuk saat ini? Atau itu memang kehususan untuk Nabi Muhammad? Kemudian yang kedua, terkait dengan 10 hari di bulan Ramadan Ustaz. Bagaimana jika ada seorang yang menghususkan dia melakukan etikab itu di tanggal-tanggal ganjil saja dengan tujuan untuk supaya mendapatkan Laylatul Qadar. Apakah itu diperbolehkan juga Ustaz? Seperti itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertanyaan pertama, Uzlah. Mengasingkan diri apakah ini juga berlaku bagi kita saat ini? Atau itu hanya kehususan Rasulullah s.a.w. Jawabannya ma'asyal muslimin rahimani wa rahimakumullah Uzlah yang terjadi pada diri Rasulullah s.a.w. Itu sebenarnya sudah merupakan takdir Allah s.w.t. yang mana tadi telah kita terangkan beliau saat itu tidak tahu apa yang harus dilakukan. Beliau tahu kalau kaumnya ini keliru, menyimpang, tidak sesuai dengan fitrah, menyembah berhala, melakukan berbagai macam kemaksiatan. Tadi beliau tidak tahu mana yang benar. Karena beliau belum mendapatkan wahai. namun secara fitrah beliau tidak bisa menerima. Oleh karena itu beliau melakukan Uzlah. Mengasingkan di diri. Nah sekarang, apakah itu pas jika berkaitan dengan kita saat ini? Apakah kita belum cukup jelas mendapatkan keterangan dari Al-Quran dan As-Sunnah? Apakah kita masih bingung sehingga kita butuh mengasingkan diri dan berharap datangnya wahyu? Nah dari sini maka kalau Uzlah yang dilakukan persis dengan apa yang dilakukan Rasulullah S.A.W. tentu sudah tidak berlaku lagi bagi kita. Kalau memang niatnya seperti itu. Karena apa? Keterangan sudah jelas. Kita bisa mengakses Al-Quran. Kita bisa mengakses As-Sunnah, hadis Rasulullah S.A.W. kita bisa membaca kitab-kitab yang dijelaskan oleh parulama kita. Sehingga tidak ada lagi kebingungan yang perlu untuk kita pusingkan. Sehingga kita tidak perlu untuk menyendiri dan berharap datangnya wangsit. Atau datangnya apa? Wahyu. Nah namun perhatikan kalau kita berada di tengah masyarakat yang rusak dan kita tahu mereka itu masyarakat yang jauh dari kebenaran. Kalau kita khawatir bercampur berkumpul dengan mereka membahayakan agama kita maka tidak mengapa kalau kita mengasingkan diri. Ya terlebih lagi Rasulullah S.A.W. memperingatkan kalau sampai terjadi fitnah maka hendaknya kalian lebih baik menetap di rumah-rumah kalian. Nah kalau uzlah yang semacam ini dibenarkan. Mengasingkan diri demi untuk menyelamatkan diri dari fitnah. Kalau sampai terjadi kekacauan kerusakan apalagi mungkin ada penjarahan kalau masyarakat sudah benar-benar brutal lalu kita menjauh mengasingkan diri di ujung gunung kita mungkin tinggal di gubuk dan kita makan apa adanya dengan tetap menjaga syariat dengan tetap menjaga Islam maka tentu tidak mengapa. Jadi uzlah yang semacam ini insyaallah dibenarkan. Oleh karena itu harus kita perinci uzlah yang dimaksud apa. Kalau uzlah merendung supaya dapat wangsit supaya mendapatkan petunjuk ini tidak boleh tidak benar karena petunjuk sudah jelas sudah ada Al-Quran sudah ada hadis Rasul Sallallahu Alayhi Sallam tapi kalau kita menyendiri untuk menghindar dari kerusakan manusia menghindar dari fitnah yang melanda menghindar dari keributan dan petaka maka ini dibenarkan dengan tetap berpegangan daku pada agama yang benar Allah itu yang pertama ada pun yang kedua sebagian kita itu memanfaatkan malam-malam ganjil saja di bulan Ramadan apakah hal ini dibenarkan Allah ini dibenarkan kenapa karena Nabi sendiri Sallallahu Alayhi Sallam yang menyebutkan bahwasannya Laylatul Qadar itu ada pada 10 malam terakhir ketika ditanya lagi lebih tepatnya di malam-malam ganjil sehingga kalau kita jumpai sebagian saudara kita yang memilih hanya di malam ganjil saja maka tidak boleh kita ingkari tidak boleh untuk kita apa namanya salahkan karena mereka juga bersandar pada hadis meskipun yang lebih afdal tentu saja semua malam terakhir di bulan Ramadan maksimalkan yang lebih afdal jangan pilih-pilih malam yang ganjil saja karena siapa tahu ternyata di Ramadan kali ini bukan di malam ganjil bisa bisa saja karena Allah yang mahal menetapkan kapan turunnya malam Laylatul Qadar tapi sekali lagi kita tidak boleh menyalahkan dan mengingkari saudara kita yang hanya mengejar malam Laylatul Qadar di malam-malam ganjil saja karena mereka juga punya dasar dari hadis Rasulullah s.a.w. Allah alhamdulillah Alhamdulillah mungkin ada Bapak Ibu yang masih mau bertanya silahkan di chat atau di resen sepertinya sudah jelas Ustaz Alhamdulillah itu demikian monggo silahkan Ustaz untuk ini silahkan ditutup baik dekat dekat dan lebih yaitu mengenal Nabi kita yang mulia s.a.w. betapa beliau semangat dalam menerima wahyu Allah s.w.t. maka kita juga jangan kalah semangat untuk membelajari wahyu Allah s.w.t. mari kita belajar Al-Quran mari kita kembali kepada Al-Quran karena Al-Quran itu diturunkan untuk kebaikan kita semua petunjuk bagi kita semua Baik ini yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat kurang lebihnya saya mohon maaf kita akhiri subhanakallahumma bihamdika syudhu al-la'ilaha ilham astagfiruka wa atubilai walhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum assalamualaikum wa'alaikum 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 wa'alaikum